Oke, seperti ini, kone ips, kemudian kriterianya kita ambil di sini, seret, oke, itu adalah maja lengkap. Oke, kali ini kita akan coba bahas rumus kone ips yang lebih dari satu kriteria ya. Di sini contohnya ada yang dua kriteria, ada juga yang tiga kriteria. Nah, jadi rumus kone ips ini kita gunakan untuk perhitungan jumlah atau menghitung jumlah data ya, atau jumlah data dalam sebuah database dengan kriteria tertentu ya. Kriterianya itu bisa macam-macam, tergantung nanti case yang kalian punya. Oke, di sini ada salah satu contoh, ada nama kota dan jumlah agen, ini contoh yang paling sederhana. Karena rumus kone ips ini adalah rumus basic sekali, tetapi ya kita harus memahami agar ya apapun soalnya gitu, apapun permasalahannya, kita bisa selesaikan dengan fungsi ips ini ya. Oke, di sini ada jumlah kota Ciamis dan Majalengka ya. Kita akan selesaikan tiga soal ini, dan tiga soal ini akan mudah dikerjakan kalau kita sudah memahami logika dari kone ipsnya gitu ya. Di sini ada jumlah kota Ciamis dan Majalengka, berarti ada dua kriteria ya. Kalau misalnya berapa sih jumlah kota Ciamis dan Majalengka, ini dalam nama kotanya, kalau kita hitung ini berapa Ciamis ya. Kalau kita hitung, kita Ciamis dulu, lalu Majalengka gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui Ciamis dulu jumlahnya berapa, kita akan mencari Majalengkanya gitu ya. Jadi dengan fungsi kone ips ini, kita cari dulu untuk kota Ciamisnya ya. Formulanya adalah kone ips seperti ini, kone ips. Kemudian ranknya, rank itu adalah data tabelnya gitu, rank. Ranknya itu adalah kumpulan dari beberapa sel gitu ya. Ini adalah ranknya. Oke, lalu kriteriannya adalah tadi, ini adalah kotanya Ciamis. Ciamis seperti ini. Oke, kalau kita enter, ini adalah ada dua. Lalu bagaimana untuk Majalengkanya? Nah, untuk kasus seperti ini, yang paling sederhana, kita bisa menggunakan dua kone ips ya. Jadi dua kone ips itu kita jumlahkan saja di sini ya. Sum seperti ini. Oke, ini adalah kone ips yang pertama, Ciamis. Dan kone ips yang kedua, untuk number yang kedua, kita titik koma. Nah, ini kan fungsi sum, number pertama dengan kone ips. Kone ips ya. Dan number yang kedua adalah kita dengan kone ips lagi. Kita hitung dengan rumus kone ips seperti ini. Kemudian ini adalah ranknya, seperti ini. Kita blok. Kemudian kriteriannya adalah tadi Majalengka. Seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal enter saja. Kemudian kalau muncul kayak gini, yes. Nah, jumlahnya adalah 6. Benar nggak sih 6? Kita cek aja. Oke, kita hitung untuk Ciamis. Satu, ya. Kemudian dua. Tidak ada lagi. Untuk Majalengkanya, kita hitung. Satu, dua, tiga, empat. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jumlahnya 6. Sudah betul ya. Jadi jumlah kone, Ciamis, dan Majalengka jumlahnya adalah 6. Gitu ya. Kalau misalkan datanya banyak, ada ribuan. Ya, dengan konip ini akan lebih cepat. Kita tidak menghitung manual mencari satu persatu seperti ini ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini. Masih dua kriteria. Jumlah agen Majalengka lebih dari 10. Oke. Nah, jumlah agen Majalengka, ini kan agen, oh sorry, jumlah, bukan, jumlah agen kotak Majalengka yang lebih dari 10 gitu ya. Maksudnya gitu ya. Oke, kita akan cari Majalengka yang lebih dari 10. Kalau yang lebih dari 10 itu, berarti 10 tidak masuk ya. Untuk Majalengka yang lebih dari 10, kita gunakan fungsi con-ips. Ya, jadi ada dua nih. Kalau tadi kita gunakan con-ips, sekarang kita con-ips. Ya, ada S-nya ya. Seperti ini. Di sini ada kriteria rank pertama. Kriteria rank pertama kita akan blok aja seperti ini. Ini adalah rank pertama ya, yang akan kita hitung dengan fungsi con-ips. Kemudian titik koma. Nah, kriteria kesatunya. Kriteria kesatunya yaitu tadi adalah Majalengka. Oke, seperti ini. Lalu sekarang kita lanjut ke kriteria rank yang kedua. Titik koma. Kriteria rank yang kedua adalah, kita lihat soalnya di sini yang lebih. Dari 10. Berarti di sini-nya, itu adalah kriterianya lebih dari 10. Lebih dari 10. Seperti ini. Oke. Kalau gitu kita tutup petiknya dan kita enter. Jumlanya adalah 1. Nah, di sini kita lihat jumlah lagi Majalengka yang lebih dari 10. Coba kita cek Majalengka yang lebih dari 10. Ini ya. Ini yang 14. Ini ada Majalengka lagi, tetapi jumlah lagi-nya adalah 9. Berarti tidak masuk kriteria ya. Kemudian ini 8, 8 dan ya, sudah. Karena hanya ada 4. Ini untuk kotak Majalengka. Dan yang lebih dari 10 cuma ada 1. Yaitu jumlah agennya adalah 14. Jadi nilainya adalah 1. Oke. Kita lanjut untuk selesaikan soal yang ketiga, yang terakhir ya. Jumlah agen, Tegal, dan Majalengka lebih dari dan sama dengan 10. Oke. Kita lihat di sini. Agen, ini adalah Majalengka dan Tegal ya. Atau Tegal dan Majalengka. Dan jumlah agennya, itu harus lebih dari dan sama dengan 10. Ada 2 ya. Jadi lebih dari 10 dan atau sama dengan. Jadi 10-nya ikut terseleksi atau sesuai dengan kriteria ya. Oke. Kita gunakan fungsi CON-IPS. Oke. Jadi CON-IPS, ini seperti ini. Nah, ini lebih dari 1 kriteria, 2 kriteria. Sekarang kita 3 kriteria ya. Tegal, Majalengka, dan lebih dari sama dengan 10. CON-IPS, kita hitung dulu untuk kota Tegal ya. Untuk kota Tegal. CON-IPS, kita ambil di sini. Ini adalah rank pertama, kemudian titik koma. Kriteria pertamanya adalah kotanya Tegal. Oke, seperti ini. Dan yang kriteria keduanya, kriteria yang keduanya, kita akan menghitung jumlah agennya. Di sini, blok. Dan ini jumlah yang ada di sini, yang dari C3 sampai C18, itu kriteriannya harus lebih dari 10. Berarti lebih dari 10, seperti ini. Oke. Ini yang pertama ya. Oke, kalau sudah kayak gini, kita enter saja. Nah, ini jumlahnya 1. Agen Tegal yang lebih dari 10. Hmm, Tegal mana? Oke, ini ya. Tegal ya, 15 ya. Kemudian ini ada Tegal, 10 tidak masuk kriteria. Oke, harusnya masuk ya. Yang ini sama dengan, berarti kita tambahkan di sini. Lebih besar atau sama dengan? Kita enter. Nah, ada 2 ya. Karena 10-nya masuk ya, ini lebih dari dan sama dengan. Kita cek di sini. Tegal ini, 15. Tegal 10. Nah, ini yang Tegal 4. Agennya ini tidak termasuk dalam kriteria. Oke, seperti itu ya. Nah, kita sudah dapat satu perhitungan. Yaitu jumlah agen yang lebih besar dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari 10. Yang agennya khusus Tegal. Nah, sekarang gimana caranya untuk majaringkannya? Nah, kalau sudah dapat untuk Tegal, nah, kita buat untuk majaringkannya. Ya, kita jumlakan saja dengan fungsi sum. Nah, ini paling mudah ya, untuk berlogikannya gitu kan. Oke, kita sum dengan fungsi CONIF. Ini baru Tegal-nya. Ini Tegal untuk nomor pertamanya. Dan nomor keduanya, titik koma. Ini nomor kedua dengan CONIF lagi. CONIF seperti ini. Oke, seperti ini. CONIF, kemudian kriterianya kita ambil di sini. Seret. Oke, itu adalah majaringka. Oke, seperti ini. Dan kriteria yang keduanya adalah kita ambil atas yang ini. Seperti ini. Nah, kriteria berikutnya adalah lebih besar atau sama dengan 10. Seperti ini. Kita tutup petiknya dan kita enter saja. Muncul seperti ini, karena kita tidak menutupnya. Ini akan menutup secara otomatis dengan Excel. Klik saja YES. Oke, jumlahnya 3. Kita cek saja ya. Sekarang kita jumlah agen Tegal yang lebih dari 10. Atau sama dengan ya. Tegal 1, kemudian 2. Ini tidak termasuk kriteria ya. Sekarang untuk majaringka yang lebih dari, atau sama dengan 10. Majaringka. Oke, ini 1 ya. Lebih besar dari 10. Atau sama dengan 10 ya. Ini sudah masuk kriteria. Kita cek lagi majaringka yang berikutnya. Ini adalah 9. 9 tidak masuk kriteria. 8 apalagi. 8 lagi. Dan jumlahnya adalah 3. Ini rumusnya atau formulanya sudah benar ya. Ya, jadi seperti itu. Mau berapapun kriterianya, ya paling mudah dengan fungsi sum. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan fungsi sum product. Tetapi, kita nanti akan bahas di video berikutnya ya. Oke, saya kira ini aja videonya. Mudah-mudahan video ini berharap. Dan terima kasih. Assalamualaikum.